Kitab Tawarih yang kedua, pasal 15 Pembaruan oleh Raja Asa Roh Allah datang ke atas Azaria, putra Odet Lalu Azaria menemui Raja Asa ketika Raja itu pulang dari medan perang Dan berkata kepadanya Dengarkanlah kata-kataku, hai Asa Dengarkanlah, hai seluruh pasukan Yehuda dan Benyamin Tuhan akan menyertai kamu selama kamu menyertai dia Bila kamu mencari dia, kamu akan menemukan dia Tetapi bila kamu meninggalkan dia, maka ia pun akan meninggalkan kamu Sudah lama seluruh Israel tidak berbakti kepada Allah yang benar Dan mereka tidak mempunyai seorang imam yang sejati untuk mengajar mereka Mereka hidup tanpa hukum-hukum Allah Tetapi apabila mereka mengalami kesusahan Lalu mereka mau mencari Tuhan Allah Israel dan kembali kepadanya Maka ia akan menolong mereka Pada masa pemberontakan mereka terhadap Allah Mereka tidak dapat menikmati keadaan yang aman dan tentram Berbagai masalah menimpa bangsa itu Kejahatan merajalilah di mana-mana Peperangan berkecamuk Bangsa melawan bangsa Dan kota melawan kota Karena Allah menimpakan segala macam kesulitan ke atas mereka Tetapi kamu, orang Yehuda Tetaplah tekun mengerjakan yang baik Jangan menjadi lemah semangat Karena kamu akan menerima pahala Ketika Raja Asa mendengar amanat Allah Serta nubuat yang disampaikan Nabi Azaria itu Ia memberanikan dirinya untuk menghancurkan segala berhala Yang ada di tanah Yehuda dan tanah Benyamin Dan juga di kota-kota yang berhasil didudukinya di pegunungan Efraim Ia pun membangun kembali mezbah Tuhan di depan baik Allah Lalu Raja Asa memanggil semua orang Yehuda dan Benyamin Juga orang-orang dari wilayah Efraim Manashe dan Simeon Yang hidup di antara mereka sebagai pendatang Orang-orang pendatang itu pindah ke Yehuda Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah menyertai Raja Asa Mereka datang ke Yerusalem Pada bulan ketiga atau Juni Tahun kelima belas masa pemerintahan Raja Asa Mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 ekor sapi jantan dan 7000 ekor domba Semuanya merupakan sebagian dari barang rampasan mereka dalam peperangan Lalu mereka mengadakan perjanjian untuk beribadah Hanya kepada Tuhan Allah nenekmu yang mereka Dengan sepenuh hati dan segenap jiwa Juga mereka setuju bahwa orang yang tidak mau menaati perjanjian itu Harus dijatuhi hukuman mati Tua maupun muda Laki-laki maupun perempuan Mereka menyarukan sumpah setia mereka kepada Tuhan Diiringi dengan sorak-sorai dan bunyi trompet Seluruh Yehuda sangat senang atas perjanjian dengan Allah itu Mereka menyambutnya dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa Mereka mengutamakan Tuhan dalam segala hal Dan Tuhan berkenan ditemui mereka Ia pun mengaruniakan kepada mereka Keadaan yang aman dan tenteram di seluruh negeri itu Bahkan Raja Asa memecat Ma'akha neneknya Dari kedudukan sebagai ibu suri Karena neneknya telah membuat patung asyairah Raja Asa merobohkan patung itu Menghancurkannya dan membakarnya di lembah kitron Walaupun kuil-kuil penyembahan di atas bukit-bukit tidak dibasmi Hati Raja Asa sungguh tulus di hadapan Allah sepanjang hidupnya Ia membawa kebait Allah semua benda dari emas dan dari perak Yang telah dipersembahkan secara khusus olehnya Dan oleh ayahnya kepada Tuhan Sampai pada tahun ke-35 masa pemerintahan Raja Asa Tidak ada peperangan lagi di Yehuda Terima kasih telah menonton!